selamat menikmati oke guys banyak sekali ya orang-orang Indonesia yang tinggal di Malaysia dan mereka selesa disana dan banyak juga beberapa mungkin ya orang Malaysia yang tinggal di Indonesia dan mereka selesa juga disini gitu kan so itu memang apa ya suatu hal yang udah biasa gitu antara Indonesia dan Malaysia Malaysia ke Indonesia itu udah biasa banget dan buat orang-orang Indonesia kebanyakan yang kesana adalah yang bekerja sebagai TKI sebagai istilahnya pekerja disana dan untuk mencari nafkah untuk keluarganya seperti itu dan so disini ada sebuah video guys daripada channel yang sangat-sangat baru kita kenal yaitu channel Abang Iwan yang baru yaitu Arnawan Channel nah disini ada yaitu kawan saya tak nak balik Indonesia nih sebab orang Malaysia buat dia macam nih so jom kita tengok guys saya sudah penasaran macam mana ya kan apa yang dibuat oleh orang Malaysia sehingga orang Indonesia tak nak balik ke Indonesia so jom kita tengok let's go oke jangan lupa di like share komen dan subscribe channel Abang Iwan ini guys oke ini kayaknya kenceng banget ya hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat datang channel saya oh sama Abang Fauzul ya disini ya oke kali ini saya bertemu dengan orang apa yang sudah lama lah kita tak jumpa yaitu apa Fauzul Hakim Fauzul Hakim Fauzul Hakim lupa dengan nama teman sendiri ya kan lupa nama ya Fauzul Hakim Fauzul Hakim explore ya oke kali ini kita bertanya-tanya lah tentang dia kan udah lama gak jumpa kan jadi oke betul di kali ini kita bisa bertemu karena ada cuti lah ya cuti di Malaysia ini hampir 6 bulan 7 bulan kita 6-7 bulan kita gak ketemu jadi kita sharing lah macam mana tentang keadaan di Malaysia ini selepas pandemik ya pandemik COVID-19 oke disini kami apa ingin bersharing ya bukan untuk membeda-bedakan tapi jawaban dia apa apa keselesaian dia tentang Malaysia yang ada peraturan-peraturan yang ada di Malaysia ini kan ketatnya dan ya harus pakai ini pesmas apa dan lain sebagainya oke disini kita tak basa-basi lah ya kita terus tanya dia macam mana dan pendapat kamu di Malaysia tentang COVID-19 tentang di di Malaysia ini lah mengenai COVID-19 oh gitu ya apa dampak negatifnya dan positif oh kesan kesan dan kesan oh gini saya itu sekarang posisi sudah dos tiga oh dos tiga dos tiga alhamdulillah sudah dos tiga dan sehat alhamdulillah sehat memang di luar sana itu banyak kabar katanya dos tiga itu itu tergantung kekebalan tubuh kita iya iya betul-betul aku dos satu dos dua itu panas dan panas apalagi dos pertama eh sorry yang kedua itu panas banget itu dos yang pertama yang ketiga ini macam mana deh ketiga ini aku enggak sama sekali enggak ngerasain kalau habis vaksin enggak jadi ketiga itu saya enggak merasakan panas enggak pusing yang saya rasakan mungkin enggak punya uang itu itu kalau soal covid tapi kalau untuk aturan pemerintahan sekarang ini cuma satu yang yang di yang di apa yang ditunggu-tunggu oleh oleh pemerintah eh oleh seorang warga Indonesia itu sebenarnya kepastian kebolehan pulang ke Indonesia dengan leluasa banyak orang di Malaysia ini warga Indonesia maksud saya itu yang banyak yang sudah enggak bekerja sekarang ini pengennya itu karena pengusaha Malaysia sendiri sekarang ini posisinya banyak yang 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 resesi yang turun usahanya yang dulu kedai-nya rame sekarang gak rame gaji turun dan lain-lain nah pengennya itu dengan leluasa pulang itu tanpa kuarantin dan lain-lain tapi kalau untuk layanan dari Malaysia memang oke semua difasilitasi mulai vaksin mulai dari apa istilahnya pengurusan permit pun sekarang cepat nah kebetulan aku habis sambung permit yang kedua sambung yang ketiga kedua mau ke tahun yang ketiga jadi yang kedua mau ke saya nyambung itu bulan 12 kemarin sekarang sudah jadi oh jadi mungkin gak sampai 3 bulan 2 bulan 2 bulan prosesnya pun prosesnya apa ya ketat juga ya maksudnya cara masuk apa semuanya oke oke itu itu kalau saat ini dalam pandemi ini kebetulan memang pelayanan di Malaysia ini sudah buka semua saya pun alhamdulillah buat lesson pun sekarang sudah selesai selesai pelayanannya sudah oke jadi untuk saat ini kan banyak huru hara di Malaysia tentang vaksin yang pastinya masih banyak yang takut ataupun bagaimana untuk sekarang ini masyarakat Malaysia ini pun ada jadi pesan saya gini kalau untuk vaksin sebenarnya kalau diurahurikan atau diperdebatkan itu gak ada gunanya sebenarnya vaksin itu kita lihat diri kita masing-masing antibadan kita kekuatan kita kalau kira kok mampu menahan vaksin boleh lah kita pergi ke vaksin dos 3 tapi kalau masih memang masih istilahnya masih ragu ya masih ragu pikir-pikir dulu konsultasikan ke dokter mungkin ke dokter atau ke orang yang tahulah kondisi kondisi kita kalau ngutus tiga itu kira ini sehat apa enggak itu yang paling penting sama-sama pemerintah mau mewajibkan mau ingin rakyatnya sehat kan gitu kalau diperdebatkan enggak ada titik temunya karena apa sebenarnya pemerintah sendiri mempunyai alasan atau kerajaan sendiri mempunyai alasan kenapa dia mengeluarkan vaksin mewajibkan vaksin yang pertama yaitu mengurangi dampak yang terkena kejangkitan lebih sedikit itu kan perlu riset dan perlu apa istilahnya proses dan lain-lain apalagi yang dilipatkan seorang dokter dan lain-lain terus sebaliknya sebenarnya kalau pemerintah mau bersih kuku mau memberikan kelonggaran kepada orang yang vaksin ini misal orang yang sudah vaksin tiga misal diberi kelonggaran kalau ketika kemasjid itu tanpa harus penolak ada penolakan dan lain-lain atau tanpa jaga jarak mungkin macam itu karena sudah vaksin tiga dari situ itu kan ada timbal-balik antara kerajaan dengan masyarakat kerajaan sudah sudah menghancurkan untuk vaksin masyarakat sudah memenuhi tiga gitu loh kalau misal seperti saya contoh kalau sudah vaksin tiga kalau ada masjid yang sudah buka tidak perlulah dibatasi untuk pesertanya untuk sholat jumat kenapa mal sendiri pun sekarang yang sudah rambat sudah sudah betul tidak dibatasi orang yang masuk yang keluar itu tidak dibatasi nah kalau misal saya sarankan kalau misal dari kerajaan ini mau memberikan kelonggaran kepada orang yang vaksin tiga itu lebih baik misal kita sudah vaksin tiga okelah masuk masjid tanpa ada harus pembatasan peserta atau pembatasan jamaah kayak gitu itu salah satu contohnya saja itu jadi kan saling untung antara masyarakat diuntungkan warga juga beruntung yang kedua saya nanya ini apa pelayanan orang malaysia terhadap kamu selama kamu disini selama disini selama kamu selama kamu hijrah di malaysia apa pandangan masyarakat pandangan kamu terhadap masyarakat yang ada di malaysia ini pandangan kamu positif jadi gini di malaysia ini saya sudah banyak sahabat termasuk pemandangan sebelum kenal dari youtube kebetulan kita figurnya ke youtube aku banyak sahabat banyak itu teman atau saudara yang asalnya tidak kenal jadi kenal dan sebenarnya yang membuat kita tidak kenal itu sebenarnya itu apa ya hujatan yang tanpa pastinya kadang kita buat video apapun gitu kan dihujat tapi kalau saat sudah kita kenal oh ternyata orang ini itu ini baik itu tempat itu sendiri betul-betul intinya sebenarnya saya di malaysia ini selesa itu enjoy saja banyak subscriber saya itu yang mengajak ke mana konten-konten positif mau mengajak ke jalan-jalan mau ngajak perkenalan oke ada yang mempersilahkan tidur di rumahnya maksudnya ada apa-apa kalau minta bantuan itu suruh ke sana kadang-kadang itu kelebihannya orang sini orang raya tempatan ini kelebihannya di sini kalau sudah baik itu memang memang seperti apa di belinya saudara saudara betul dah wacau diangkat saudara sebelumnya tidak kenal itu apalagi kira-kira dan itu pertanyaan saya tentang masyarakat pandangan kamu tentang masyarakat kalau saya sebagai warga indonesia teman-teman kita yang di luar sana tahu keadaan malaysia itu bagaimana realitinya kan dulu kan jadi kita ingin menenangkan keadaan jadi mereka yang di luar sana sahabat-sahabat kita yang di luar sana tahu semua terus saya mau berpesan kepada kawan-kawan yang dari indonesia kalau boleh bukan berpesan memberikan saran dalam posisi sekarang ini kalau memang tidak punya dokumen alangkah baiknya di rumah dulu di rumah dulu karena sekarang ini susah cari kerja susahnya itu kan karena satu tadi kita harus kemana-mana punya vaksin punya surat kerja dan lain itu yang membuat itu kira jadi macam kewajiban disini menjadi kewajiban itu itu saja kalau kalau menurut saya pelayanan semua di Malaysia ini sudah sudah normal semua ini jujur-jujur aja yang enggak ada disimpan-simpannya bukan memang realnya gitu ya memang gitu kita saya pun di Malaysia ini sebenarnya mau pulang itu nanti berjuti dulu setelah berjuti mungkin balik ke sini lagi kalau income jujur-jujuran juga soal income income itu kalau di Malaysia lebih tinggi lah daripada Indonesia saya dulu kerja di Surabaya income mungkin 6.7 juta itu kalau di Malaysia lagi tinggi mau 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 kerja telaten ya banyak orang Jawa itu telaten sebentar di Indonesia di Surabaya gajinya 6 income itu 6-7 juta berarti wow lumayan ya pekerjaan abang Fawzul Hakim di Indonesia gitu sedangkan kalau biasanya itu cuman 3 juta gitu kan 1 juta setengah dan sekarang ini wamer paling 2 juta setengah macam itu so ini memang woy tebeh lah bang Fawzul kalau lihat kerja keras mungkin angka 8 juta sampai 10 juta boleh dapat jadi kalau kalau di Indonesia 6-7 di Malaysia bisa sampai 8-10 ya hampir dikit-dikit sih gitu kan itu aja oke jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ke ini ya Arnawan channel karena Bang Iwan ini dulu udah pernah punya channel sekarang mau bangkit lagi membuat channel saya doakan Bang Iwan sukses amin amin ada apa-apa kita ini lagi kita ketemu lagi mungkin konten saya nanti banyak pertanyaan-pertanyaan kepada rakyat Malaysia ataupun saya membuat konten-konten kepada rakyat Malaysia betul-betul betul bagus itu kalau Bang Iwan nanti perlu saya pun saya insya Allah bantu oke oke sampai disini dulu ya oke semoga kita tetap di lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 kamu dapat jodoh jodoh insya Allah amin amin sampai ramen juga ini dapat jodoh orang Malaysia nanti insya Allah ya ya iya amin oke terima kasih Bang oke oke sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys itulah tadi perbincangan antara Abang Iwan dan Abang Fawzul Hakim mereka ini Masya Allah kalau udah berjumpa ada macam saudara atau wey betul dan apa yang disampaikan oleh Abang Fawzul Hakim tadi dapat kita ambil bahwasannya kalau kita nak ke Malaysia kenal lengkapi dokumen dokumen nah itulah sebab apa ada juga yang ilegal macam itu itu tak baik ya teman-teman jadi itu memang di apa namanya ya maksudnya itu tak disukai dengan siapa-siapa pun negara kan Indonesia negara mana yang ilegal macam itu semua tak suka kalau boleh ya ditangkap dipenjara macam itu dan oke disini guys bisa disimpulkan bahwasannya yang dilakukan ataupun perlakuan orang-orang Malaysia kepada orang Indonesia itu sangat-sangat baik sekali dan juga kita boleh lihat komen-komentar yang ada di video-video saya yang membahas tentang gaji para TKI dan lain sebagainya yang berkenaan dengan TKI yang kerja di sana itu banyak juga yang orang Malaysia berkomentar bahwasannya saya sangat bangga dan kagum dengan orang Indonesia sebab kerjanya rajin bersih dan memang bukan tipe-tipe orang pemalas macam itu so ini apa ya sebuah pujian bagi kita semua orang-orang Indonesia yang memang senantiasa bekerja keras demi apa demi menghidupi keluarganya demi menafkahi keluarganya dan kita insyaallah akan senantiasa baik kepada orang-orang siapapun yang baik kepada kita dan kita pun akan senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan dan juga mencontohkan yang baik kepada yang lain insyaallah seperti itu dan ya berkenaan daripada COVID-19 juga di Indonesia Alhamdulillah sangat-sangat baik sekali penanganan-penanganannya juga sangat-sangat baik sekali dan sekarang sudah mulai istilahnya membaik tapi biasanya di bulan pertama sejak tahun baru itu Desember sampai ke bulan puasa itu senaik-naiknya ya senaik-naik ya naik gitu kan positif COVID-19 pasti semakin naik karena apa disebabkan daripada liburan-liburan yang sudah dilakukan di Desember dan Januari itu sendiri sehingga COVID-19 itu menyebar menyebarnya bukan karena COVID-19 itu berpindah akan tetapi banyak orang yang liburan dari perkotaan ke desa dari perkotaan ke tempat-tempat wisata dan berkecimpung di situ sehingga virusnya itu bisa menularkan kepada yang lainnya nah disitulah guys jadi saya pernah menonton sebuah video daripada salah seorang dokter gitu kan menyebutkan bahwasannya kalau tidak diadakan liburan di Desember Januari itu maka insyaallah akan stabil tapi karena adanya liburan itu banyak orang yang pulang kampung banyak orang yang berliburan ke desa-desa yang sebelumnya tidak ada COVID-19 akhirnya ada COVID-19 so itu memang tidak bisa dielakkan karena memang ada liburan nah apalagi setelah ini gitu kan semua berkembang tuh virus setelah berkembang maka di situ di bulan puasa biasanya puncak-puncaknya di situ dan ya kalau kita belajar daripada data-data ini bukan saya yang menyampaikan ini saya mengambil kutipan-kutipan daripada salah seorang dokter yang ada di instagram yang saya ikuti dan ada videonya gitu nah semoga kita semua termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT dijawabkan daripada COVID-19 dan juga keluarga kita diselamatkan daripada wabak ini dan kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah SWT amin amin ya rabban alamin oke mungkin itu sejak video kali ini guys terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dengan saya dan juga channel Abang Iwan yaitu Arnawan Channel terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax